Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparek Raus Sandiaga Uno mengaku sudah membereskan ruang kerjanya dan mendapat tugas terakhir untuk menyambut sejumlah kepala negara sahabat yang akan hadir di agenda pelantikan presiden dan wakil presiden minggu mendatang. Saat menghadiri workshop kota kreatif di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Menparek Raus Sandiaga Uno sempat berdialog dengan pelaku UMKM dan mendorong Kabupaten Bekasi untuk menjadi bagian dari ekosistem kota kreatif guna meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM. Jelang purna tugas, Sandi pun mengaku sudah membereskan ruang kerjanya di gedung Kemenparek Raus sejak pekan lalu. Pada agenda pelantikan presiden dan wakil presiden mendatang, Sandi juga mendapat tugas untuk penyambutan sejumlah kepala negara sahabat. Sandi menilai pembekalan bagi para calon menteri dan wakil menteri oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, sebagai upaya menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045 mendatang. Sudah selesai minggu lalu, rumah dinas kantor minggu ini sudah siap untuk dikembali oleh menteri yang baru. Jadi, besok akan ditugaskan menjemput beberapa kepala negara yang hadir dalam pelantikan, mewakili beberapa negara sahabat yang ditugaskan saya untuk menjemput di bendera. Kepala negara-negara ini menambah khidmatnya cara pelantikan pada indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.